Intro Selamat petang, salam sejahtera Selamat pagi, salam sejahtera Salam sejahtera semua Setelah lama kita menunggu tentang Keputusan siasatan SPRM Dan keputusan pengistiharan harta Anak-anak Dr. Mahadir Akhirnya ini jawapan yang kita tunggu-tunggu Anak-anak Mahadir akhirnya tampil Mengakui sendiri perkara ini Mereka kata, beri kami masa Kami sedang kumpul maklumat 43 tahun Mereka kata, harap bersabar Itu jawapan anak-anak Dr. Mahadir Anak-anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad meminta SPRM bersabar Sementara mereka mengumpul maklumat Untuk tempoh 43 tahun Menyifatkan ia sebagai usaha yang mustahil Mokzani dan Mirzan berkata demikian Sebagai maklum balas Kepada ketua peseruja SPRM yang sebelum ini Mendedahkan Kedua-dua mereka masih belum menyerahkan Pengistiharan aset Dalam satu kenyataan petang tadi Mokzani dan Mirzan menegaskan bahawa SPRM telah memberi mereka 30 hari Untuk mematuhi permintaan itu SPRM telah meminta senarai aset Sejak 1981 Tahun ketika bapak kami Tun Dr. Mahadir menjadi Perdana Menteri Ada juga netizen yang menyindir Secara sinis Mokzani dan Mirzan Kata mereka Susah sangat karena ingat Aset yang mereka miliki Terlalu banyakkah aset yang mereka miliki Sehingga mengambil masa yang terlalu lama Untuk menyenaraikannya Kata mereka Ada juga netizen yang Menyindir Kata mereka Harta yang aku miliki Tak sampai 5 minit pun Selesai untuk ditulis Kata mereka lagi Begitu sikit nih harta kami Katanya Ada yang kata Aku ambil masa sehari Untuk memikir Apa harta yang aku miliki Katanya Tetapi Tidak ada yang boleh disenaraikan Hanya ada sebiji moto RXZ Atau Modenas dan sebagainya Ada juga yang menulis Harta aku hanya sebiji Kereta Second hand Itu pun Warisan daripada seorang bapak Kata seorang netizen Jadi mereka menjangka Memang terlalu banyak Aset yang dimiliki Oleh anak-anak Mahadir ini Karena dalam tempoh 30 tahun 30 hari Hampir-hampir Tidak cukup Masa untuk Menyenaraikan Aset mereka Yang dikendaki SPRM Pada sejak 1981 Lagi Kata anak-anak Mahadir Kami sedang Menyusun Maklumat yang ada Dan melibatkan Pihak yang berkaitan Untuk membantu Dan menasihati kami Mengenai proses itu Tambah mereka Kedua-dua Adik-beradik itu Berkata Untuk mengelakkan Sebarang salah Nyata Atau Prasangka Adalah wajar Bagi semua pihak Untuk cermat Ketika mengulas Kes ini Katanya Ketua pesuruh JASPRM Azam Baki Lebih-lebih lagi Apabila kami Tidak dimaklumkan Mengenai Siasatan Secara spesifik Selain ia berkaitan Dengan bapak kami Katanya Tugas Di tangan Untuk mengumpul Maklumat Selama 43 tahun Adalah usaha Yang mustahil Dan kami Meminta Kesabaran Dan pemahaman Untuk memenuhi Permintaan SPRM Pada selasa Azam mengingatkan Kedua-dua Mereka Boleh menghadapi Tindakan undang-undang Jika gagal Mengistiharkan Harta Seperti yang diminta Azam juga Memaklumkan Bahwa Kedua-dua mereka Boleh meminta Lebih masa Apabila tempoh Notis tamat Pada pertengahan Bulan ini SPRM Memanggil Mirzan Dan Mokzani Untuk disual Siasat Bulan lepas Seksyen 36 Akta SPRM Menghendaki Penerima Mematuhi Barang notis Yang dikeluarkan Oleh seruhan Jaya itu Ini termasuk Tidak terhad Kepada permintaan SPRM Untuk mengistiharkan Aset Kegagalan Untuk mematuhi Notis itu Boleh dihukum penjara Sehingga 5 tahun Dan denda Sehingga 100 ribu ringgit Sebelum ini Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin Dan istrinya Naimah Abdul Khalid Juga didakwa Gagal Mematuhi Notis Yang memerlukan Mereka Mendapatkan Mendedahkan Aset Komen Daripada Netizen Takkan Setiap Tahun Tak ada Buat Audit Dalaman Aset Yang dimiliki Macam mana Nak tahu Untung ruginya Kompani Yang diruskan Kata Prejudis Red Patrot Kata Red Perot Kata Anak Atok 99 Tahun Kata Harap Bersabar Kumpul Dokumen Untuk Tempoh 43 Tahun Lepas Kenapa Tunggu 43 Tahun Baru Dikler Waktu Zaman Bapak Jadi Perdana Menteri Kenapa Tak Dikler Katanya Ambil Satu Dokumen The Latest Total Amount Of Money In The Bank In And Out Of The Country Kata Beliau How Much The Latest Value Of The Aset Kata Red Parrot 27 82 Ada Juga Kebenaran Apa Yang Dikatakan Oleh Red Parrot Ini Yaitu Katanya Kenapa Tunggu Sampai 43 Tahun Baru Dikler Waktu Zaman Bapak Jadi Perdana Menteri Kenapa Tak Dikler Katanya Mungkin Ada Dikler Juga Sebenarnya Tetapi Mungkin Perlu Dikemas Kini Sebaik Baiknya Tapi Red Parrot Kata Ambil Satu Dokumen Saja Yang Paling The Latest Total Amount Of Money In The Bank In And Out Of Country Katanya How Much The Latest Value Of The Asset Kata Beliau Itu Yang Mau Diketahui Oleh Rakyat Jelata Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Salam Sejitra Lagi Ahli Parlimen Bersatu Sokong Perdana Menteri Ini Komen Hamza Zainuddin Tentang Perkara Itu Baru Baru Ini Seorang Ahli Parlimen Daripada Parti Bersatu Yang Telah Menyokong Anwar Ibrahim Mengatakan Bahawa Ada 16 Ahli Parlimen Bersatu Yang Akan Umum Sokongan Kepada Anwar Ibrahim Menjelang Hujung Bulan Februari Ini Ini Katanya Tambahan Ataupun Menambah 6 Yang Sudah Menyokong Anwar Ibrahim Makna Kata Ada 10 Lagi Yang Bakal Menyokong Anwar Ibrahim Apabila perkara itu Sampai Kepada Pengetahuan Hamza Zainuddin Hamza Zainuddin Memberi Jawaban Ini Yaitu Dia Kata Itu Dakwaan Orang Hilang Akal Sudara Dalam Dalam Politik Di Melalui Perkara Yang Hilang Akal Ini Perkara Yang Bikin Hilang Akal Pun Ada Perkara Yang Bikin Tambah Akal Pun Ada Perkara Yang Tiada Akal Pun Ada Anda Setuju Dengan Saya Banyak Kali Berlaku Saudara Yang Kita Sangka Berakal Rupa Rupanya Tidak Berakal Yang Kita Sangka Tak Masuk Akal Tiba Tiba Jadi Masuk Akal Pula Banyak Kali Itu Berlaku Tapi Takalah Apabila Kata Hamza Zainuddin Itu Dakwaan Orang Hilang Akal Kita Percaya Sejalah Karena Biasanya Kabar Angin Di Malaysia Ini Akan Menjadi Kebenaran Jarang Sekali Tidak Jadi Kebenaran Lebih Kurang Dalam 90 Hingga 80 Hingga 90 Peratus Kabar Angin Di Malaysia Berkait Politik Sebenarnya Adalah Kabar Yang Benar Walaubagaimanapun Perikatan Nasional PN Mengesahkan Tidak Ada Ahli Parlimen Parti Gabungan Itu Yang Bakal Menyatakan Sokongan Terhadap Perdana Menteri Dato Sianar Ibrahim Lagi Selepas Ini Sejauh Mana Keyakinan Hamza Zainuddin Ini 100% Tetapi Itulah Dalam Politik Jangan 100% Bahkan Letaklah 50 50 Saja Sebab Bila-bila Waktu Saja Ianya Boleh Jadi Twist Atau Flip 360 Darja Setiausaha Agungnya Datu Sri Hamza Zainuddin Berkata Dakuan Yang Mengatakan Bahawa Akan Ada 10 Ahli Parlimen PN Yang Akan Menyokong Perdana Menteri Itu Tidak Benar Kata Hamza Itu Dakuan Orang Yang Hilang Akal Dah Hilang Akal Dia Dah Join Sana Dia Terpaksa Buat Cerita Lain Katanya Pada Sidang Akbar Di Ibu Pejabat PN Di Sini Pada Kamis Namun Namun Demikian Sebenarnya Ada Kebenaran Juga Apa Yang Dikatakan Oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang Ini Sebelum Ini Pun Dia Sudah Jakarta Akan Ada Menyokong Tapi Ramai Yang Menafikan Ramai Yang Terpercaya Tapi Akhirnya Menjadi Enam Sudah Ada Tambahan Bukan Berkurang Memang Benar Ada Cuma Benarkah 10 Orang Itu Hamza Berkata Demikian Ketika Mengulas Mengenai Dakwaan Ahli Parlimen Bukit Gantang Datu Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal Mengesahkan 10 Lagi Ahli Parlimen Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Akan Mengumumkan Sukohan Terhadap Perdana Menteri Syed Abu Hussin Berkata Sukohan Berkenaan Akan Diumumkan Oleh Ahli Parlimen Terlibat Pada 28 Februari Ketika Sidang Dewan Rakyat Beliau Mendakwa Mereka Yang Terlibat Ialah Ahli Parlimen Dari Utara Kedah Perak Dan Pulau Pinang 3 Dari 5 Ahli Parlimen Dari Utara 3 Dari Negeri Timur Yaitu Kelantan Terengganu Dan Pahang Serta 2 Dari Selangut Dan Melaka Berani Juga Ahli Parlimen Bukit Gantang Menyatakan Perkara Tersebut Jadi Mungkinkah Ada Kebenarannya Sementara itu Hamza Menegaskan Tindakan Perundangan Melibatkan 6 Ahli Parlimen Bersatu Yang Menyokong Perdana Menteri Sebelum Ini Akan Diteruskan Tindakan Akan Tetap Diambil Terhadap Mereka Dan Perkara itu Dalam Proses Pihak 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 Peguam Kain Katanya Sebelum Ini Ahli Parlimen Perikatan Nasional Yang Menyatakan Sukungan Tendara Perdana Menteri Melibatkan 6 Orang Semuanya Selain Itu Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Dan Ahli Parlimen Labuan Menekala Terbaru Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkaperi Hanapi Yang Turut Mengambil Langkah Sama pada 24 Januari Lalu Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan butang Subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetrah Selamat pagi Salam jetrah Selamat tengah hari Salam jetrah Ada orang kata Barisan Nasional Akan Tarik Sekungan Kepada Kerajaan Perpaduan Namun Demikian Sehingga Ke hari ini Tidak ada Satupun Berita Daripada Pengurusi Barisan Nasional Iaitu Zahid Amidi Berkaitan Perkara itu Dan baru-baru ini Telah disahkan Bahawa Tidak ada Satupun Bahagian UMNO Yang mencadangkan Untuk UMNO Atau Barisan Nasional Menarik Sekungan Kepada Anwar Ibrahim Walaubagaimanapun Kalaulah Tindakan BN Mahu Menarik Sekungan Diteruskan Atau Mahu Dibuat Sebenarnya Menurut Penganalisis Politik Dan Pemikir Hebat Malaysia Mereka Mengatakan Tindakan Barisan Nasional Akan Makan Diri Jika Menarik Sekungan Terhadap Kerajaan Perpaduan Apapun Pendapat Anda Semua Kalau BN Tarik Sekungan Terhadap Kerajaan Perpaduan Adakah Adakah Setuju Pertama Ianya Akan Makan Diri Kepada Barisan Nasional Itu Sendiri Tolong Tuliskan Dalam Ruangan Komen Apa Yang Akan Menyebabkan Barisan Nasional Akan Makan Diri Sendiri Kedua Adakah Anda Setuju Kalau Barisan Nasional BN Atau UMNO Benar-benar Menarik Sekungan Terhadap Kerajaan Perpaduan Karena Menurut Seorang Penganalisis Politik Dan Pemikir Politik Malaysia Kerajaan Perpaduan Tidak Akan Mengalami Kesan Besar Sekiranya Barisan Nasional BN Membuat Keputusan Menarik Semua Sekungan Karena Tidak Berpuasati Dengan Keputusan Pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak Ini Dinyatakan Sendiri Oleh Penganalisis Politik Dari Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Doktor Siva Murugan Saudara-saudara Sekalian Pada Pendapat Kita Ramai Yang Berpendapat Bahawa Sekiranya Barisan Nasional Atau UMNO Benar-benar Mahu Menarik Sukungan Terhadap Kerajaan Perpaduan Ada Yang Mengatakan Seperti Sabudin.com Mengatakan Tempat UMNO Mungkin Bakal Akan Digantikan Oleh Parti Bersatu Kerana Tidak Mustahil Sebenarnya Bersatu Turut Mahu Mengintai Mahu Menjadi Sebagian Daripada Kerajaan Dan Mungkin Tidak Mustahil Penghalang Untuk Bersatu Mau Bersama Dalam Kerajaan Adalah Semata-mata Kerana Adanya UMNO Dalam Parti Itu Atau Ada Barisan Nasional Dalam Gabungan Kerajaan Itu Dan Ada Orang Kata Tiada Yang Mustahil Dalam Politik Di Malaysia Kalau Benar Ada Yang Mustahil Semua Itu Adalah Palsu Sudara-sudara Selain Daripada Itu Bersatu Mungkin Mengintai Mahu Masuk Dalam Parti Kerajaan Untuk Menggantikan UMNO Jadi Kalau UMNO Keluar Dari Kerajaan Mereka Akan Jadi Saksi Mereka Akan Jadi Hanya Melopong Dan Tidak Akan Dapat Apa-apa Mungkin Juga Selepas Parti Bersatu Menyertai Kerajaan Perpaduan Pas Juga Mungkin Akan Turut Sama Bersama Dalam Kerajaan Perpaduan Memandangkan UMNO Sudah Tiada Jadi Akhirnya UMNO Hanya Bersorang Terkapai Kapai Sebagai Pembangkang Pula Dan Adakah Mereka Akan Mampu Bangkit Semula Tidaklah Adil Dan Tidaklah Mulek Serta Tidaklah Afdral UMNO Atau Barisan Nasional Sanggup Memperjuangkan Nasib Mereka Semata-mata Kerana Merajuk Kerana Tak Puas Hati Kecil Hati Kerana Najib Tak Dapat Pengampunan Penuh Kalau Diteruskan Juga Berkara Itu Atau Tidak Dapat Move On Dengan Pengampunan Najib Ianya Sebenarnya Bakal Memberikan Kesan Buruk Kepada Barisan Nasional Dalam Jangka Masa Yang Panjang Silap-silap Hari Bulan Para Ponyokong Yang Kebanyakannya Tidak Bersetuju Atau Tidak Menyokong Najib Akan Turut Bersama Menyokong Lebih Kepada Parti Bersatu Sejauh mana Barisan Nasional Berani Menarik Sekungan Terpulang Pada Mereka Walaubagaimanapun Itulah Yang Akan Terjadi Tindakan Barisan Nasional Makan Diri Jika Tarik Sekungan Kerajaan Perpaduan Kata Siva Murugan Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Pagi Salam Jeterah Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Beberapa Waktu Kebelakangan Ini Timbul Isu Kononnya Wujud Dua Kem Dalam Parti Bersatu Kem Yang Pertama Disebut Sebagai Kem Hamzah Zainuddin Kem Yang Kedua Disebut Pula Sebagai Kem Azmin Ali Namun Demikian Sejauh mana Kebenaran Tersebut Masih Lagi Menjadi Perdebatan Umum Tetapi Antara Yang Menjadi Perdebatan Juga Ialah Sejauh mana Kebenaran Bahawa Hamzah Zainuddin Kononnya Telah Berjumpa Dengan Anwar Ibrahim Untuk Cuba-cuba Merisik Jawatan Dan Ingin Mendapatkan Sesuatu Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Selepas Tular Dan Menjadi Perdebatan Perkara Itu Akhirnya Hamzah Zainuddin Tampil Membarui Jawapan Beliau Ini Jawapan Hamzah Zainuddin Kata Beliau Saya Tidak Risik Jawatan Setiausah Agung Perikatan Nasional PN Datu Sri Hamzah Zainuddin Menafikan Beliau Adalah Pemimpin Utama Bersatu Yang Didakwa Merisik Jawatan Menerusi Rundingan Dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Di Pejabat Perdana Menteri PMO Kata Pembangkang Itu Turut Mengatakan Beliau Tidak Tahu Identiti Pemimpin Yang Dimaksudkan Dalam Laporan Sebuah Portal Berita Baru-baru Ini Saudara-saudara Sekalian Bagaimanapun Kita Selalu Dengar Di Malaysia Ini Kabar Angin Selalu Dinafikan Kabar Angin Selalu Tersebar Tapi Ada Pepatah Kata Tak Bergoyang Kayu Atau Pokok Kalau Tidak Ada Angin Sering 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 Kabar Angin Di Malaysia Ini Banyak Kali Dinafikan Banyak Kali Cuba Dinafikan Tetapi Akhirnya Tak Sampai Pun 2-3-4 Bulan Jauh Sekali Setahun Kadang-kadang Hanya 2-3 Hari Selepas Itu Maka Timbul Kebenaran Kabar Angin Itu Jadi Benar Dan Kabar Yang Benar Yang Selalu Didengar Kadang-kadang Tak Kesampaian Kebenarannya Hanya Janji Jadi Tinggal Janji Kabar Angin Pula Yang Jadi Adakah Kabar Angin Yang Mengaitkan Hamzah Zainuddin Ini Juga Jadi Cerita Seperti Itu Walaupun Memang Hamzah Zainuddin Telah Menafikan Perkara Tersebut Beliau Kata Beliau Tidak Tahu Identiti Pemimpin Yang Dimaksudkan Dalam Laporan Sebuah Portal Berita Itu Baru Baru Ini Malah Hamzah Zainuddin Turut Mengatakan Pemimpin Lain Dalam Parti Itu Mengaku Tidak Melakukannya Kata Hamzah Siapa Dia Pemimpin Bersatu Yang Berjumpa Anwar Mana Saya Tahu Katanya Saya Tak Pernah Berjumpa Anwar Ibrahim Untuk Berbincang Sejak Dia Jadi Perdana Menteri Tetapi Terjumpa Di Parlimen Itu Adalah Kata Beliau Lagi Beliau Berkata Demikian Pada Sidang Selepas Mesyuarat Ketua-Ketua Jawatan Kuasa Portfolio Dewan Rakyat Ke-15 Perikatan Nasional Di Ibu Pejabat Perikatan Nasional Di Sini Hari Ini Hamzah Berkata Dalam Mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Baru Baru Ini Juga Pemimpin Lain Dalam Parti Itu Menafikan Jika Mereka Ada Bertemu Dengan Anwar Berhubung Dakwaan Merisik Jawatan Seperti Digemburkan Semua Mereka Dituduh Berjumpa Anwar Untuk Merisik Jawatan Itu Bersumpah Tidak Berjumpa Anwar Ibrahim Katanya Walau Bagaimanapun Netizen Kata Dalam Politik Malaysia Sumpah Sumpah Sudah Tidak Boleh Pakai Lagi Kena Kadang-kadang Selepas Bersumpah Kebenaran Timbul Dan Adalah Yang Dimakan Sumpah Terdahulu Sebuah Portal Berita Melaporkan Seorang Pemimpin Utama Bersatu Sering Kelihatan Di PMO Dipercayai Melakukan Rundingan Demi survival Beberapa Pemimpin Tertentu Sehingga Pilihan Raya Parti Laporan Melaporkan Sumber Yang Enggan Dinamakan Mendakwa Pemimpin Bersatu Berkenan Berjanji Akan Memberikan Lebih Banyak Sokongan Ahli Parlimen Bersatu Kepada Kerajaan Dan Lebih Ramai Wakil Rakyat Daripada Parti Itu Dijangka Mengistiharkan Sekungan Kepada Anwar Ibrahim Dalam Pada Itu Ketika Ditanya Mengenai Adakah Pihaknya Menyertai Gabungan Pilihan Raya Bersih Dan Adil Bersih Yang Dilaporkan Tidak Teragak Agak Menggerakkan Rakyat Turun Kejalanan Kerana Menyifatkan Kerajaan Tidak Menghiraukan Harapan Rakyat Hamzah Berkata Pihaknya Tidak Menerima Sebarang Jemputan Daripada Pihak Terbabit Bagaimanapun Jika Menerima Jemputan Untuk Menyertai Pihak Berkenan Katanya Mereka Perlu Mengutamakan Kepentingan Parti Dahulu Saudara-saudara Sekalian Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen anda Tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita jaga Sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa